Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengunduh citra lenset menggunakan QGIS. Sebelumnya Anda harus melakukan instalasi plugin terlebih dahulu, yaitu semi automatic classification plugin. Biasanya plugin bisa langsung digunakan. Setelah proses instalasi, namun untuk situasi ini kita harus menjalankan ulang QGIS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada menu baru scp yang menunjukkan bahwa plugin semi automatic classification plugin telah berhasil di install. Untuk melakukan download, Anda ketikkan username dan password yang sudah Anda daftarkan sebelumnya. Kemudian untuk area, Anda klik di bagian ini. Di sini saya melakukan proses pencarian plugin, yaitu geocoding. salah satu plugin yang membantu kita untuk melakukan pencarian lokasi. Juga plugin open layers. Open layers plugin dapat kita gunakan untuk melakukan overlay. view QGIS dengan data OpenStreetMap Google Satellite dan layanan peta online yang lain. Kita jalankan geocode, kita masukkan kata kunci dari alamat, sebagai contoh saya masukkan semarang. kemudian akan munculnya beberapa hasil query. Kita pilih salah satunya, dan kita pilih 4.3.2.6. sebagai FIPSG Code Zoom out OpenStreetMap Kemudian kita lihat atau kita bisa langsung juga menggunakan skala yang ada di bawah QGIS di bawah QGIS Oke, nampaknya geocoding kita mengacu ke Kabupaten Semarang bukan ke Kabupaten Semarang yang saya inginkan Oke, dengan panduan OpenStreetMap kita bisa mencari daerah lokasi yang kita inginkan kita klik tanda plus kita klik tanda plus klik kiri kemudian klik kanan klik kiri kita bisa memilih jenis satelit yang kita inginkan kemudian rentang waktu yang kita cari dan maksimum tutupan awan sebagai contoh saya akan coba mencari data lansat 4 atau 5 tanggal 1 Januari 2004 sampai 13 Juli 2005 dengan maksimum tutupan awan 20% ternyata tidak ada R-Ship kita coba cari lagi kita lihat pada bagian Executing ternyata no image found try with a larger area kita ganti saja dengan satelit yang lain disini kita lihat banyak data kemudian kita bisa pilih salah satu hasilnya dan tampilkan preview saya klik saya tidak pilih pre-process image karena hanya akan melakukan proses download disini kita bisa lihat R-Ship lansat 7 14119 dan draw 65 anda lihat citranya bergaris-garis karena memang setelah tahun 2003 bulan Mei lansat 7 mengalami kerusakan sensor yang kita sebut dengan slc off oke disini adalah lansat pad 120 dan draw 65 tahun 2005 bulan juni tanggal 10 saya akan hapus dari layers panel data yang tidak akan saya download kemudian pastikan only preview layers dengan mengklik pilihan ini tidak semua hasil pencarian akan didownload hanya hasil pencarian yang ada di layers panel kemudian kita pilih directory tempat kita menyimpan download dan silahkan tunggu proses download dan ini kan memakan waktu tergantung dari kecepatan internet yang anda miliki oke ini hasilnya dari proses pengunduhan citra lansat 7 untuk selanjutnya saya akan download saya akan unduh data lansat 8 arsip dari tahun 2015 Januari tanggal 1 sampai 2016 13 Juli dengan maksimum tutupan awan 20% disini ada kesalahan pencarian nampaknya karena itu saya akan set area pencarian lagi pastikan QJ hanya mencari data di area yang kita pilih karena sebelumnya kita telah melakukan pencarian lensa 7 dan berikutnya lensa 8 maka di dalam image list kedua hasil pencarian tersebut ditampilkan selamat menikmati kita bisa menghapus daftarnya dan melakukan pencarian ulang sehingga list yang ada adalah list lensa 8 oke apabila Anda telah yakin atau telah melihat citra yang Anda inginkan pastikan semua layer yang tidak diperlukan dihapus dari layers panel kemudian lakukan download dan simpan di folder baru dalam hal ini saya akan buat L8 untuk lensa 8 proses pengunduhan citra lensa 8 akan memakan waktu lebih lama dibandingkan lensa 7 karena ada 11 band dan tipe data yang lebih besar dan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.